Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody Welcome back to our lesson Baik kita mulai saja untuk materi hari ini Semuanya Tempoh hari Atau minggu lagu kita sudah Mempelajari tentang Voktil Voktil itu bukan bagian Daripada teks berbentuk naratif Nah mungkin Tidak ada salahnya atau ada baiknya Kita serjelaskan atau kita ulangi kembali Mengenai naratif teks Yang tempoh hari Sempat Kita bahas pada kelas 8 Serulang lagi Apa itu yang namanya Naratif teks Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang Yang namanya teks berupa Atau dalam bentuk Yang judulnya Tentang Apa yang kemarin ya Tentang yang Voktil yang ini ya Yang ini Dongeng tentang Sang Kuryang Nah Dan yang Hari ini Saya akan menjelaskan sedikit Atau saya singkat tentang Yang namanya Naratif teks Karena Sang Kuryang kan bagian Daripada naratif teks Nah naratif teks itu Merupakan sebuah jenis teks Yang menceritakan suatu Cerita hayal Atau fiktif Dengan tujuan menghibur Secara kronologis Yang sering berkaitan Atau menghibur pembaca ya Atau misalnya Kalau misalnya Saya tambahkan Kalau misalnya The purpose nya adalah To entertain Misalnya Tujuannya adalah To entertain Entertain the readers Itu untuk Menghibur pembaca Nah disitu Dalam Sebuah Tekst Naratif teks Sebagai suatu Cerita hayal Maka naratif Belum tentu benar Karena sebab Hal-hal tersebut Hanya berdasarkan Imajinasi seseorang Atau sekelompok misalkan Yang tidak terbukti Kebenarannya Contohnya Misalnya Cerita batu Betangkub Kemudian Malin kundang Kemudian Batu balai Nah ini mungkin Jadi Naratif teks Is imaginative story To entertain people Tekst narratif Merupakan suatu Imbajinative Dengan Tujuan menghibur Orang-orang Nah struktur umumnya Adalah Jaring structure Adalah Nah ini perlu Kalian simak Baik-baik Untuk membuat Suatu teks Naratif Maka diusahakan Untuk mengandung Harus mengandung Struktur umum Dari naratif Teks itu sendiri Seperti orientasi Atau orientation Ini orientation Itu adalah pada bagian ini Berisi paragraf Pembuka Yang mana ada karakter Daripada cerita Ada karakternya Mulai diperkenalkan Berisi tempat Tokoh Serta waktu Membaca cerita Siapa Dan juga Kapan Jadi siapa-siapa Tokohnya Kemudian tempatnya Dimana Waktunya Kapan Ada komplikasi Atau complication Bagian masalah Dari dalam cerita Yang mulai Berkembang Misalnya Permasalahannya Yang mulai muncul Apa nih Kita-kira Kemudian Yang terjadi Apa nih Kita-kira Konfliknya Maksudnya Konflik yang terjadi Dalam cerita itu Kemudian ada Resolution Resolusi Bagian masalah Yang mulai diselesaikan Masalah selesai Baik dia Secara happy ending Ataupun bad ending Kalau dia happy ending Ceritanya bahagia Tapi kalau bad ending Dia buruk Gitu kan Kalau misalnya Malin Kunang kan Happy ending Kalau misalnya Beauty and the Beast Kalau Apa namanya Sorry Kalau misalnya Beauty and the Beast Happy ending Kalau misalnya Malin Kunang kan Bad ending Gitu kan Dikutuk ibunya Kalau misalnya Beauty and the Beast Yang the Beastnya itu Jadi ganteng Kemudian Mereka sama Si beauty tadi Nah Ada dia namanya Koda Ada reorientation Ini opsional Apa yang dipetik Dari cerita Atau misalnya Kalau saya bilang Itu adalah Sebuah moral value Moral value nya Nilai moral Yang diambil Dari cerita Itu apa Kemudian Disitu ada Unsur kebahasan Disini ada Karakteristik Daripada Atau language feature Tentunya Naratif text Karena dia Sifatnya Itu cerita orang Nah Itu Buka kan Dia mempunyai Yang namanya Simple past 10 Simple past 10 Itu Bentuknya dia punya Kata kerja kedua Ada kill Drunk When Want Nah ini kata kerja kedua Kalau ini yang beraturan nih Ada ide nya Kalau ini tidak beraturan nih Perlunya kamu untuk Ini apa namanya Lebih Memperhatikan yang namanya Bentuk kata kerja kedua Kemudian ada keterangan waktu Atau end of time Disitu ada One super night time Ada today Ada one day Ada will Ada yesterday Disitu ya Jadi pada suatu hari One day Gitu kan A long time ago Yesterday Disitu Ada yang namanya Keterangan waktu Kemudian ada Conjunction Bentuk waktunya Konjungsi waktunya Kemudian When Ketika Then Kemudian Suddenly Tiba-tiba Before Sebelum After Setelah itu Until Sampai Dan Dan sebagainya Ada karakter spesifik Kemudian Pengguna karakter yang spesifik Misalnya Cinderella Alibaba Prisalju Tango Ariel Dan sebagainya Bila ada kata kerja aksi Atau end of verb Misalnya Kata kerja menunjukkan Suatu tindakan Kill Walk Root Stay Dark Dan sebagainya Gitu Nah Disini Biasanya ada Membacakan pidato langsung Ini tapi jarang Yang ditemuin Kemudian ada kata Thinking verb Kata kerja Yang menunjukkan ujar Atau pelapan Said Talk Thought Gitu kan Berkata Bercerita Berpikir Nah itu tentunya Ini menggunakan Bentuk kedua Atau kata kerja Kedua Ciri-cirinya Naratif teks itu adalah Dia menceritakan Kisah Di masa lalu Memakai Naon Atau kata benda Menggantikan Atau kata ganti hewan Misalnya Kalau misalnya Dia kurcaci Drop Gitu kan Kemudian Carriage Gerbong Kata ganti hewannya Orang dalam cerita Kemudian Lebih Merupakan Cerita rakyat Atau yang sudah diketahui Dan berkembang pada masyarakat Sebagai cerita Bersama Meski dapat Diceritakan Secara ulang Dalam versi yang berbeda-beda Misalnya Malin Kundang Kemudian Unsur cerita Yang terjadi Settingnya Tempatnya Tentunya Dia punya penyelesaian Ataupun konflik Kemudian bisa disusun Kedalam sebuah Sekuen yang sederhana Terusun Sekuen yang kompleks Ini ya Bisa dia sederhana Bisa dia kompleks Kompleks Jenis-jenisnya Biasanya Dia ada Fable Cerita tentang Binatang-binatang Might Mitos Kemudian legenda Asal-usul Atau legend Folk tale Cerita rakyat Sang kuryanya itu kan bukan Folk tale Cerita rakyat Kemudian fairy tales Dongeng Kemudian ada love story Cerita Apa namanya Cerita cinta Kayak misalnya Beauty and the Beast Dongeng itu Dan segala macemnya Nah mungkin itu Yang bisa Diasa sampaikan Untuk yang Penjelasannya Sekarang kita lihat Disini Kita lihat disini Ada yang namanya Naratif text Contohnya seperti ini Ini ada misalnya Snow White Ada once upon a time There was a little name Snow White She lived with her aunt And uncle Because her parents were died Inilah merupakan Sebuah orientation Menintroducing Introducing Atau memperkenalkan Siapa sih Tempatnya dimana Siapa sih yang Yang ada di dalam cerita itu Ada Snow White Kemudian tinggalnya dimana Kemudian Kapan terjadinya Gitu kan Nah kemudian ada Complication Complicationnya disitu Ada Krisis Maksudnya Komplik Yang terjadi Dalam cerita Awal mulai Problem masalahnya Kalau misalnya Serjelasan disini Disini kan Complication Ini Bagian dari Masalah yang mulai Berkembang Kalau disini Kita lihat Disini dia Complicationnya Snow White Aunt and uncle Live her in the castle Jadi dimulainya Dari sini Nah Dari sini Ini adalah Menurutkan Orientationnya Nih Ya Kemudian Complicationnya Dari sini Meninggalkan Snow White Kemudian Dia memutuskan Untuk kabur Runway Berarti dari Complicationnya Confliknya dari sini Sampai dengan Mana nih Kaburnya Kaburnya Kemana nih Dia kabur Kaburnya Dia tahu-tahu Kaburnya ke Hutan Dia merasa Sampai dia merasa Lapar Nih Kan disini kan Dijelaskan nih Snow White Run away And Fall hungry in the wood Nah dari sini Habis dari sini Merupakan sebuah Krisis Dari Sebuah Conflik ya Kemudian Resolution Akhir penyelesaiannya Adalah Ini Dia kemudian Nah ini awalnya Awal dia Melihat Ada sebuah Cottage Kemudian dia Mengetuk pintu Kemudian diceritakanlah Disini Ya Sampai After Ini adalah Resolution Akhir Daripada Sebuah Cerita itu Bahwa Si Kurcaci itu Mengizinkan Seway tinggal Di Cottagenya Itu Nah Ini gak usah Saya jelaskan lagi Gak usah Saya jelaskan lagi Jadi Jadi Pasti ada tugas Ya Pasti Jadi Masuk Masuk Sergini aja Pada Halaman Pada buku Kalian ini Disini ada Cerita The golden Star Fruit Tree Ya Ini tidak Susah Saya ceritakan Maksudnya Artinya apa Jalan ceritanya Seperti apa Kalau misalnya Sudah Saya ceritakan Kan Nanti Gak surprise Lagi Jadi Maksudnya Begini Kalian tentukan Ya Dari cerita The golden star fruit Tree ini Dari mana Sampai mana Aja Dia yang merupakan Orientationnya Misalnya gitu Sesuai Dengan Informasi Yang kamu kumpulkan Apakah sampai Dengan Ports Apakah sampai Dengan Mine Apakah sampai Dengan Tree Atau sampai Dengan Ini Ya Itu Kemudian Complicationnya Yang mana Apakah dari Unfortunately Apakah dari The big brother Sampai dengan Yang mana Aja Kemudian Resolutionnya Apakah Cuma cukup Ini Apakah ini Dari sini Sampai Dengan Sini Apakah dari Hias Sampai Dengan Dengan Readiness Gitu kan Nah Silahkan kamu Kumpulkan Informasinya Kemudian Nanti Kolom tugasnya Akan Share Di Ini Di Di Kelas Englishnya Nanti Kamu tinggal Tinggal Menuliskan Aja Disitu Menentukan Dari mana Sampai mana Orientationnya Dari mana Sampai mana Complicationnya Dari mana Sampai mana Resolutionnya Cukup itu Aja Dari cerita The golden Starford Begitul Aja Sampai Disini Dulu Wassalamualaikum Wr Wb Agra Melodih Di Di